Sedara dorang harga jeruk di pasaran mulai merangkak naik dari harga sebelumnya Rp180.000 per karton, kini dijual dengan harga Rp350.000 per karton. Usaha minuman segar ini kian menjamur dan dapat menarik perhatian bagi sebagian orang. Hal ini dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang bisa memperoleh keuntungan. Pada umumnya, usaha minuman segar ini juga cukup banyak penggemarnya, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Adalah es jeruk peras atau es jupai. Es jeruk peras merupakan salah satu minuman yang memiliki harga murah dan sesuai dengan isi kantong. Seorang penjual es jeruk di Jalan Baru, Abepura, Udin mengaku, berjualan mulai dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Dulunya Udin memperoleh jeruk dengan harga murah. Namun seiring bertambahnya penjual es jeruk peras atau jupai di kota Jayapura, dirinya mengaku kesulitan memperoleh bahan jeruk dikarenakan harga jeruk kian melambung. Per gelasnya harus dijual harga berapa? Per gelasnya Rp 5.000, kalau saya campur susu Rp 7.000. Kalau jeruk sendiri susu tadi dapat atau? Jeruk dulu gampang, tapi sekarang agak susah. Gak mahal sekali. Kira-kira kenapa bisa mahal? Itu karena banyak ya? Alasannya dorang di pasar katanya jeruk lagi susah dicari. Sudah kosong. Kalau dulu kan masih banyak ya. Udin juga mengaku sebelum masuk bulan puasa, dalam satu hari dirinya dapat memperoleh keuntungan hasil penjualan es jeruk peras sebesar Rp 1 juta per hari. Akan tetapi di bulan Ramadan ini, omsetnya mulai menurun, di mana dirinya hanya memperoleh keuntungan Rp 700.000 hingga Rp 800.000 per hari. Andri Woria, Ainyus Jayapura memberitakan. Beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita menghadirkan untuk Dong Pemirsa. Ainyus Papua akan kembali setelah pariwara berikut ini.